Intro Dalam rangka upaya pembangunan, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014, Pengadilan Negeri Donggala menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas. Acara dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Maret 2019. Di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Donggala. Acara yang bertema, Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi terkait di Kabupaten Donggala dan SID. Deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah bersih melayani ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala. Bupati Donggala atau mewakili, Bupati Sigi atau mewakili, Ketua DPRD Donggala atau yang mewakili, Ketua DPRD Sigi atau mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Donggala atau mewakili, Kepala Kepolisian Resort Donggala atau mewakili, Kepala Kepolisian Resort Sigi atau mewakili, Komandan Kodim Donggala atau mewakili, Wakil Ketua Pengadilan Donggala atau mewakili, Kepala Rumah Tahanan Donggala atau mewakili. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Donggala menegaskan kepada segenap keluarga pengadilan negeri Donggala untuk tetap bekerjasama dalam mewujudkan akreditasi yang salah satunya persyaratannya adalah pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan wilayah berokrasi bersih dan melayani di pengadilan negeri Donggala. Beliau juga mengingatkan agar semua pihak dapat mengawasi dan mengoreksi kenerja di lingkungan pengadilan negeri Donggala. Acara dilaksanakan dengan sederhana dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.